Welcome to Vastu Channel Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara mudah membuat buku dalam koreo Kita buat kanvas Kita akan membuat ukuran buku Dalam ukuran A5 A5 itu sendiri adalah A4 yang dibagi 2 Atur dalam landscape Jadi pilih disini size nya A4 Landscape Kemudian DTI nya Default nya 300 Klik OK Selanjutnya klik layout Pelan-pelan Take setup Layout Full page ganti book Perhatikan book Layout book adalah buku yang dipotong yang kemudian dilem Sedangkan booklet ini adalah buku yang dilipat Kemudian tengahnya dikasih strapless Kita kasih book Facing kita centra Selanjutnya OK Ini adalah cover bagian depan Kemudian kita akan tambahkan Dengan klik Tambah halaman Akan menghasilkan seperti ini Kemudian tambah halaman lagi Satu, dua, tiga Ini halaman satu Halaman dua Halaman tiga Kita ke halaman dua Double klik rectangle Selanjutnya kita akan mengatur margin Margin ini adalah untuk alat bantu Agar area tidak terpotong ya Seperti sebelumnya tadi ini kita kasih Masing-masing 2 cm Maka kita pilih saja salah satu rectangle Kemudian arahkan ke sini Bebas saja Ini perhatikan Pada X object position Pada posisi min 19 Ini kita ganti menjadi 20 2 cm ya 20 mm Kita enter Kita lihat hasilnya Dia akan persis pada 20 Kemudian sini sama Tarik saja Bebas Bebas Dikira-kira boleh Dipaskan boleh Tapi yang jelas Kalau pakai mouse Itu dijamin Tidak akan langsung persis Maka pada X ini Yang 19 Ini kita ubah menjadi 20 Enter Pada sisi kanan Pada sisi kanan Ref tanggal kanan Kita akan ambil 10 Drag saja Kira-kira saja Nah ini diperhatikan Bahwa ukuran ini adalah 148,5 Maka bila mana dikurangi 10 Maka menjadi 138,5 Ini kita ubah 138,687 Kita ubah menjadi 5 Enter Sisi kiri sama Dikira-kira saja Kemudian ini kita ubah 138,5 Enter Selanjutnya kita akan membuat Ini untuk Atas Bagian atas Kita akan buat Masing-masing 1 cm Baik atas Maupun yang bawah Seperti ini Nah kita perhatikan disini Bahwa tinggi Dari Ukuran A5 adalah 2,10 2,10 ya Sehingga kalau kita Ambil masing-masing 10 Yang sini Ini kita delete dulu Del Kemudian kita tarik lagi Menjadi kita Rubah dari 197 menjadi 200 Sekarang kita ke bawah Kita tarik lagi Garis bantu Kita rubah disini Menjadi 10 Enter Kita lihat hasilnya Ini adalah Garis bantu Masing-masing Yang Untuk Text area Silahkan berlatih Selanjutnya Ikuti Bagaimana cara Membuat Paragraf text Yang masuk Kedalam Area Yang diinginkan Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih